Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat, rahmat sehat, jasmani dan rohani Rahmat dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan Salah satu cara Mengenal diri sejati Yaitu diri Sebenarnya diri Mengenal diri sejati adalah sangat penting Karena dengan mengenal diri sejati lah Kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Kata Baran siapa mengenal dirinya Dia mengenal dirinya Dia mengenal Tuhannya Subhanallah Tapi sebenarnya dibawa ada lagi yang mengatakan Baran siapa mengenal Tuhannya Maka fanalah wujud dirinya Maka fanalah wujud dirinya Maka kita tidak lagi melihat wujud diri kita Sudara Sudara Memang Tetapi ketika kita sudah melihat Allah Maka kita tidak akan lagi bisa melihat diri sendiri Subhanallah Inilah yang dimaksud Ketika kamu masih mencari aku Pasti aku tidak ada Tetapi ketika kamu menemui ku Justru kamu yang tidak ada Subhanallah Sudara-sudara dimanapun berada Pentingnya mengenal Allah di dunia Agar kita bisa Mengenal Allah di akhirat Apa sebab Karena Allah itulah Tujuan akhir kita Baran siapa tidak mengenal Allah di dunia Dia tidak akan bisa kembali kepada Allah Mana mungkin Seseorang bisa sampai kepada tujuannya Ketika Dia tidak mengenal tujuannya Inilah pentingnya mengenal Allah Baran siapa tidak mengenal Allah di dunia Dia tidak akan mengenal Allah di akhirat Baran siapa tidak mengenal Allah di akhirat Dia akan terluntah-luntah Gentayangan dimana-mana tidak punya tempat Apa sebab Dia tidak tahu tempatnya Dia mal kiamah Subhanallah Sudara Sudara sekali lagi Saya akan mempertegas Bahwa tujuan Akhir kita adalah Allah Artinya Tempat kita kembali Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain Kita sering mendengar Kalau ada orang meninggal dunia Banyak sekali membaca Innalillahi wa inna ilahi raji'un Dari Allah Kembali kepada Allah Kembali kepada Allah Padahal belum tentu orang mati itu Bisa kembali kepada Allah Ketika dia tidak mengenal Allah Di dunia Maka mustahil bisa kembali kepada Allah Mustahil Sudara Saya berpesan Jangan pernah terpisah Dari sumbernya Barang siapa terpisah Dari sumbernya Pasti Akan celaka Pasti Subhanallah Lalu bagaimana cara Mengenal Diri sejati Yaitu diri Sebenarnya diri Di sini Saya akan memberikan Satu Jalan Yang paling logis Mudah difahami Tidak bertele-tele Perhatikan Sudara Coba Saudara Perhatikan Garam Garam itu Awalnya laut Sekali lagi Garam itu Awalnya laut Setelah Laut itu Tercipta Tercipta Menjadi Garam Maka Tidak lagi Kelihatan Laut Apa sebab Karena Laut itu Sudah Gaib Di dalam Garam Itu Nah Sekalipun Tidak terlihat Laut itu Pada Garam Tapi Nyata Bahwa Garam itu Penuh Dengan Laut Itu Nyata Garam Garam itu Sudah Penuh Dengan Laut Luar Dalam Inilah Yang dimaksud Allah Aku Tidak Di dalam Sesuatu Dan Tidak Pula Di luar Sesuatu Apa sebab Karena Dia Meliputi Segala Sesuatu Luar Dalam Jadi Tidak Di luar Tidak Di dalam Tapi Dia meliputi Luar Dalam Subhanallah Ini Juga Yang dimaksud Allah Aku Tersembunyi Bukan Bersembunyi Aku Tersembunyi Di dalam Terang Subhanallah Artinya Apa Artinya Begini Seumpama Lautan Itu Tersembunyi Di dalam Garam Garam Itu Nyata Begitulah Hal Allah Tersembunyi Pada Terang Terang Itu Jasad Kita Kalau Kita Masih Melihat Jasad Kita Tidak Kan Pernah Melihat Allah Tapi Sebaliknya Ketika Kita Tidak Lagi Melihat Diri Kita Pasti Kita Melihat Allah Yang Sangat Nyata Daripada Yang Nyata Demikian Sudara Semoga Bisa Difahami Ini Saya Memberikan Salah Satu Petunjuk Atau Jalan Untuk Bisa Menemukan Jati Diri Kita Siapa Sebenarnya Kita Awalnya Kita Siapa Dan Akhirnya Siapa Subhanallah Assalamuala